Intro Satu dari tiga jemaah haji Indonesia yang hilang saat puncak haji atau Armuzna atau Armina yaitu Arafahmus Dali Fahmina ditemukan meninggal dunia Almarhum adalah Niron Sunar Sunah, 77 tahun, asal Probolinggo, Jawa Timur Jenazahnya ditemukan di RSA Nor Mekah, Arab Saudi Kasat OPS Armina Harun Al Rashid di Mekah selasa 11 Juli malam menjelaskan pada selasa pihaknya melakukan pencarian di beberapa tempat, salah satunya di kantor polisi dan ruang jenazah muassim Saat itu tiba-tiba ada berita masuk melalui WhatsApp, terdapat jenazah dengan ciri-ciri jemaah yang tengah dicari Pukul 10.15 waktu Arab Saudi, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai pihak mulai dari Masyarik, Ketua Kloter, dan Istri Almarhum Usai melihat ciri khusus, Istri Almarhum membenarkan bahwa jenazah tersebut adalah suaminya Pengecekan pun dilakukan dengan pencocokan berbagai data seperti paspor, visa, dan sidik jari Setelah negosiasi yang panjang dan cukup alot, pukul 20.15 jenazah bisa langsung dimandikan Tanpa disangka, pihak maktab dan pengurus Arab Saudi merespons keinginan keluarga membawa jenazah ke Masjidil Haram untuk disolatkan ba'dah sholat maghrib Mengutip kompas.com, Harun mengatakan rumah sakit tersebut masuk dalam pantauannya Sebelum ada informasi jenazah yang mirip dengan ciri-ciri tiga jemaah yang hilang, sudah beberapa kali pihaknya ke rumah sakit anod Berita sebelumnya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi masih mencari tiga jemaah Indonesia yang hilang saat puncak haji atau Armuzna, yaitu Arafah Musdalifah Mina Awalnya ada 10 jemaah yang dilaporkan selama puncak haji, dari jumlah itu 7 jemaah berhasil ditemukan Sedangkan tiga lainnya masih dicari Ketiga jemaah yang masih hilang yakni Niron Sunar-Suna Kloter Surabaya 65, Idun Rohim Zen Bin Rohim Kloter Palembang 20, dan Suhardi Ardi Kloter Kejati 10 Pencarian juga sudah berlangsung selama 11 hari Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos